Kata Syahrini yang dikebarkan jalani program Bayi Tabung Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini dikabarkan menjalani program Bayi Tabung Sang penyanyi tidak membenarkan dan tidak juga membantah rumor tersebut Belum bisa aku jawab nanti kalau sudah mengarah ke sana, aku akan share lagi ke kalian Kata Syahrini di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat Soal momongan pun, Syahrini kembali memberikan jawaban abu-abu Ia hanya meminta doa kepada masyarakat Doain ya ungkap Syahrini seperti diketahui kabar Syahrini melakukan program hamil Berawal dari postingan akun Instagram Satu di antara warga net mengungkapkan bahwa kerabatnya yang berada di rumah sakit menangani Syahrini Min ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta Yang menangani ponakanku di salah satu rumah sakit tulis netizen Di salah satu akun gosip Tapi hasilnya belum menunjukkan kabar baik Sementara itu terkait dirinya di Jakarta saat ini Syahrini mengatakan hanya sedang menjalani beberapa proyek dan liburan Selain menjadi brand ambasador produk lokal Istri Reino Barak ini tengah mempersiapkan lagu baru Sekarang tinggal di Singapura ke Jakarta liburan rekaman beberapa lagu Jadi hanya proyek sebentar di Jakarta beberapa hari jelas Syahrini Tetapi Syahrini belum bisa mengambil job manggung Sebab belum mendapat izin dari Reino Barak Diduga terobsesi sama Luna Maya Syahrini kembali dituding cipla gaya sang model Pengen sama tapi gak mampu beli asli Belum lama ini pulang ke Indonesia Syahrini kembali ke luar negeri bersama suaminya Reino Barak Sejak menikah Syahrini memang sudah tak lagi aktif di dunia hiburan Ia kini sibuk menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi suaminya Syahrini lagi-lagi memilih Tokyo sebagai lokasi liburannya Jepang menjadi salah satu negara favorit yang bolak-balik dikunjungi oleh Inces Karena juga kampung halaman sang mertua Seperti diketahui ayah Reino Barak adalah pengusaha keturunan Jepang Indonesia Syahrini dan Reino pun menikah di negeri Sakura tersebut Sampai saat ini Syahrini masih aktif menggunakan akun media sosial Untuk menunjukkan kegiatannya Namun ada yang mencuri perhatian kalau Syahrini berpose Dengan baju belang-belang hitam Syahrini diduga memakai baju yang sama dengan Luna Maya Hal ini menjadi saratan kalau dibagikan ulang oleh akun Gossip Instagram Ternyata dugaan Syahrini mencipla gaya Luna Maya bukanlah yang pertama Sebelumnya Syahrini kedapatan meniru gaya foto hingga tas yang pernah dipakai Luna Ketika disandingkan pada satu foto yang sama Banyak netizen memenuhi kolom komentar Banyak yang menuding bahwa gaya Luna sering ditiru oleh Syahrini Terbayang-bayang mantan teman terus ya Buddeh Komentar netizen Pengen lengan tangannya punya sini ada karetnya Kelomun kan gak ada Ketahuan tanya sama kayak Luna Tapi gak mempubli aslinya Imbu netizen Terobsesi sama Luna Apa yang disukai Luna Dia juga suka termasuk laki-laki Sindir netizen Ketahuan banget stalking Luna Kemarin juga sepatu-sepatu ditiru balas yang lain Terima kasih telah menonton Syahrini jadi brand ambasador kosmetik Malah bikin geger Syahrini didapuk menjadi brand ambasador Dari salah satu kosmetik ternama di tanah air Begitarnya Syahrini menikmati Satu yang bersenuh sebuah brand kosmetik ini Ternyata malah geger Kabar mengadotan datang dari penyelitian fenomenal Syahrini Namun kali ini bukan lagi mengenai Pusat rumah pendaga dengan pengusat Tajir Reino Barat Merainkan soal tadinya Syahrini yang tak lama setelah menikmati Memutuskan tak lagi banyak berkecil pun di dunia hiburan Kini mendadak muncul menjadi brand ambasador Dari sebuah kosmetik ternama Hal ini ternyata dari unggah Instagram resmi Dari brand kosmetik yakni Something Official Dalam postingan ini Syahrini tampil kolom Dengan lemparkan singgungan ke arah kamera Dan di bagian depan berjaya-jaya merapi Produk-produk dari brand kosmetik tersebut Syahrini yang biasa Kenapa dikacang mata pun tak lagi ia pakai Lewat foto ini pula Brand tersebut launching produk terbaru mereka Peluncuran akses awal ekskursif Dengan molekul berlihat So, induk dan teknologi brand Bunyi keterangan foto dari brand kosmetik tersebut Tanpa menunggu lama unggah tersebut Langsung ramai menuai beragam komentar meter Sayangnya hampir sebagian besar dari mereka Malah keger singgung tabiat syahrini Yang kerap dikabarkan gemar mengedit foto Anjir, apakah ada yang lain yang bisa dijadikan model? Cari kek yang masih muda Cantik seger wajah alami tanpa pemakan Kalau ini mah ancur hasil editan semua fotonya Komentar soal meter Masya Allah B.A nya Inca 100 edit Semoga makin laris produknya Singgir yang lain Gak percaya kalau dia yang jadi B.A nya Kang Halu yang dari SD Sampai kuliah selalu juara satu Selorang lainnya Yailah something aku pakai jarang Maka B.S. Guhan Sohi Eh, sekarang malah Maka muda So, sorry Langsung gak jadi maka semua Juga tahu hasil filter Tambah yang lain Katanya gak terima endorse Selain kok jiwat muda sendiri Dan itu bisa Sampai kuliah Sampai kuliah Sejati nombah overdosis Sampai kuliah Bukan ketika Karena paketan Dabak il Bazar penguja dikerahkan Timbum meter yang lain Lagi Sampai kuliah Sampai kuliah Dabak kuliah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton